Xiaomi telah meluncurkan ponsel Xiaomi Civi pada tahun lalu. Dari sisi desain dan tampilan terlihat bahwa perangkat ini lebih berfokus pada pengguna wanita dibandingkan pria. Namun baru-baru ini dikabarkan bahwa Xiaomi akan merilis seri Civi yang terbaru, yaitu Xiaomi Civi One S. Namun untuk versi terbaru tahun 2022 ini, Civi One S ini tidak akan menjadi penerus dari generasi pendahulunya. Melainkan ponsel ini menjadi versi yang terbaru dari ponsel yang sudah pernah ada. Dikabarkan bahwa Xiaomi Civi One S ini akan dirilis pada tanggal 21 April nanti. Namun sebelum hari peluncuran beberapa spesifikasi dari ponsel Xiaomi Civi One S ini telah terungkap. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam alangkah baiknya, di subscribe dulu channel ini. Inilah dia spesifikasi dari Xiaomi Civi One S. Terlihat bahwa Xiaomi Civi One S ini memiliki desain yang sangat tipis dan terlihat begitu eregan. Terlihat pula sisi bagian desain belakang milik Xiaomi ini dapat berubah warna jika terkena cahaya. Xiaomi Civi One S ini dikabarkan akan menggunakan layar dengan ukuran 6,55 inci dan akan menggunakan layar yang beresolusi Full HD+. Ponsel ini disempurnakan dengan dukungan refresh rate yang mencapai 120Hz. Sehingga ponsel ini sangat bermanfaat buat kalian yang membutuhkan kecepatan layar untuk merespon sentuhan kalian. Untuk sistem operasi Xiaomi Civi One S ini akan menggunakan sistem operasi Android 12 yang didukung dengan antarmuka MIUI 13. Sementara menyangkut desain tampilan, Xiaomi Civi One S ini akan memiliki bentuk bagian tepi yang melengkung. Dari sisi ini terlihat bahwa desain dan tampilannya tidak berbeda dari pendahulunya yang rilis tahun kemarin. Selain itu, pada bagian depan layar akan terpasang sebuah lubang kecil punch hole yang tempatnya berada di posisi tengah atas layar. Bagian tersebut sekaligus akan menjadi tempat untuk memasang kamera depan ponsel. Dari sisi bagian belakang ponsel, terlihat bahwa Xiaomi Civi One S ini memiliki 3 unit kamera di bagian sudut kiri atas. Adapun ketiga kamera belakangnya itu kemungkinan besar akan menggunakan lensa yang beresolusi 64MP, serta sudah mendukung fitur OIS. Sementara dua kamera lainnya terdiri dari kamera ultrawide yang beresolusi 8MP. Dan untuk kamera yang terakhirnya akan dibekali dengan kamera black and white dengan resolusi 2MP. Sedangkan pada bagian depan, Xiaomi Civi One S akan menggunakan kamera Sony IMX616 yang beresolusi 32MP. Dari sisi dapur pacu, Xiaomi Civi One S akan menawarkan peningkatan chipset. Dikabarkan bahwa Xiaomi Civi One S ini akan menggunakan chipset Snapdragon 778G+, yang dimana chipset ini sudah mendukung konektivitas jaringan 5G. Sementara sebagai pendukung performa, Xiaomi Civi One S ini akan memberikan dua oksi penyimpanan RAM yang masing-masing terdiri dari RAM 8GB, dan yang satunya lagi yaitu RAM 12GB. Sedangkan untuk sektor penyimpanan internal Xiaomi Civi One S Akan didukung dengan internal 128GB hingga 256GB. Dari sisi bateri dikabarkan bahwa HP Xiaomi Civi One S akan menggunakan bateri yang berkapasitas 4500mAh. Kemungkinan juga Xiaomi Civi One S ini akan membawa dukungan untuk fast charging, alias pengisian daya cepat sebesar 55W atau 67W. Untuk soal harga dari Xiaomi Civi One S, belum ada bocoran yang pasti mengenai harganya. Oleh karena itu, kita masih perlu menunggu untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai harganya yang akan dijual di tiap negara. Itulah beberapa bocoran spesifikasi dari Xiaomi Civi One S yang telah dirangkum oleh TeknoID. Salam hormat dari kami sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!